Pijim mengejar kami, terlihat sangat bahagia, berbanding terbalik dari saat kami datang. Guris, aku suka tempat ini. Sufi Amwat Swing Picket, yang kembali dari toilet, tepat pada waktunya untuk mendengar tamisan seru Pijim, berkata dengan sinis. Apa yang kau temukan di sini? Biksu itu sangat tampan. Semua orang melihat Pijim dengan ekspresi seperti, seseorang dengan kotoran anjing di mulutnya. Kau benar-benar akan masuk neraka. Aku tidak akan kesepian di sana. Aku punya banyak teman, termasuk kaum Pijim berkata dengan tajam. Pak Kaki menyilangkan tangan dan menggerakkan bibirnya mengejak Pijim sementara. Bunsam hanya menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Tidak, aku akan melihat ke bawah dari langit untuk melihat bagaimana kau dihukum di neraka. Hurr! Eh, Ano. Begitu percaya, diri kau akan masuk surga. Kau tidak mematuhi nenekmu dengan bersama seorang wanita. Kau pasti akan masuk neraka. Mengapa kau begitu besar mulut? DGA P1 kau menyatukan setiap pasangan. Tapi sekarang kau mencoba menghancurkan semua orang. Oke, gue selanjut lagi ya. Pak 25 Gaddis Risasan 2-nya. LES GONG! Menggerakkan bibirnya mengejak Pijim sementara. Bunsam hanya menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Tidak, aku akan melihat ke bawah dari langit untuk melihat bagaimana kau dihukum di neraka. Hurr! Eh, Ano. Begitu percaya, diri kau akan masuk surga. Kau tidak mematuhi nenekmu dengan bersama seorang wanita. Kau pasti akan masuk neraka. Mengapa kau begitu besar mulut? DGA P1 kau menyatukan setiap pasangan, tapi sekarang kau mencoba menghancurkan semua orang. Terkadang aku hanya ingin menendangmu ke tengah jalan raya sehingga sebuah mobil akan menabrakmu dan mengakhiri kesengsaraanmu. PLETE mengeringai geram, hampir kehilangan kendali. Tapi Pijim tidak memperhatikan dan membuka bola kertas. Sekarang apa? Prediksi iu. Aku melihat mom membuangnya jadi aku memumutnya. Kun Sam terlihat tenang, tapi aku panik karena aku takut dengan ramalan dari kuil ini. Dari semua yang kulihat, tidak ada yang baik. Tidak aku akan membaca untuk didengar semua orang. Dia membuangnya. Mengapa kau malah memumutnya? Karena aku ingin tahu. Coba lihat isinya. Ah, ambil nomor 13. Cocok untuk keseng. Nomor 13. Itu katanya, nasib buruk babet duduk. Tanpa sayap. Tanpa ekor. Tidak bisa terbang. Akan gagal. Akan jatuh. Jatuh dari. Langit. Tanpa bayangan. Aliran kegelapan. Tanpa cahaya. Tanpa sinar. Iblis. Dari belakang. Tidak akan membiarkan pergi. Semua itu baik. Keburuk. Buruk sekali. Lakukan perbuatan yang baik. Membuat yang buruk. Kembali jadi baik. Semua orang terdiam. Setelah Pejim selesai membaca itu. Harkatunjerit. Saat Pejim sedikit memamerkan giginya. Meremukan kertas. Dan menelannya. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menelannya? Itu kotor. Jadi sekarang seperti aku belum membacanya. Kau jim yang bodoh. Tidak mengatakan hal yang baik-baik. Kalau Isam tidak beruntung. Siapa lagi? Dia punya istri cantik dan kaya raya. Ramalan seperti itu. Hanya akan menakut-nakuti orang. Satu-satunya. Yang baik di kulal ini adalah biksunya. Pejim berhenti. Dan melihat seorang pria yang baru saja lewat. Ya Tuhan. Staff itu juga tampan. Suih amut bayakar. Aku akan masuk biarawati di sini. Kuel ini akan menjadi panas seperti neraka. Pejim mengubah topik untuk mencerahkan suasana. Tapi aku tenggelam dalam ketakutan. Kami bermaksud untuk datang memberi hormat kepada sang buddha. Sehingga kami merasa lebih baik. Tetapi ramalannya justru sebaliknya. Fun San mungkin melihat bagaimana perasaanku. Jadi dia mengulurkan tangan untuk mengaitkan kelima jarinya di jariku. Dan meremasnya dengan lembut. Penuh pengertian. Penuh pengertian. Dan apa yang buruk akan menjadi baik. Kun San bilang tidak mempercayainya. Aku hanya percaya bagian yang baik. Ini waktunya bersiap untuk melakukan operasi. Aku mempersiapkan baju Kun San yang akan dipakainya selama menginap di rumah sakit. Ini waktu yang menakutkan. Tapi aku bersikap seolah semuanya normal. Karena aku tidak ingin membuat takut wanita berwajah manis itu. Pada malam, saat aku melihatnya menangis sendirian. Itu cukup memberitahuku bahwa meskipun dia terlihat kuat. Tapi dia tidak sekuat itu di dalam. Jadi, meskipun dia tanpa tidak peduli. Jika aku terlihat takut. Itu akan meredam semangatnya. Kun San akan melakukan operasi. Kira-kira apa yang akan terjadi di part selanjutnya ya? Oke, gue is kalau banyak yang suka video spoiler. Gak terseri Salsan 2 tinggalkan Lekomen and Share ya. Terima kasih. Nanti Mimin Lanjut Park 25-nya ya.